Hmm, apakah kalian familiar dengan gambar ini? Ya, salah satu situs web untuk mengunggah dan mendownload file ini katanya akan tutup server Dan bagi kalian yang biasa download anime pasti akan sedih melihat hal ini Ya, kalau menurut pengalamanku sendiri ya, ZP Share ini tuh sudah menjadi pilihan yang sangat cepat saat ingin mendownload anime gitu kan Dan aku pernah melakukannya dulu Ya, walaupun banyak juga iklannya yang beredar di sana Namun berkat kecepatan dan kemudahan untuk UI-nya sendiri yang diterapkan di web tersebut Itu mudah banget lah untuk mendownload file di sana gitu kan Terutama tuh untuk download-download anime ataupun episode-episode terbaru Ya, kalau ada pilihan kalian pasti lebih mudah untuk memilih ZP Share ini tuh sendiri Daripada pilihan yang lainnya walaupun ya ada media share dan juga yang lainnya gitu kan, media fire gitu Dan ya, ZP Share menjadi pilihan yang sangat mudah untuk dipilih ya Ya, waktu ya pengen download anime gitu kan, di web-web kesayangan kalian gitu Dan aku juga pernah melakukannya dulu sih Dan kabar terakhirnya ya, situs web ini tuh bakalan ditutup ya sama pihak yang mengembangkannya Dan di sana juga udah dikasih tau tuh warningnya juga Kalau ya bagi kalian yang punya file-file di situs tersebut Itu segera untuk yang namanya itu membackup ataupun memindahkan file-file kalian dari sana Dan kemungkinan mereka bakalan tutup server di akhir bulan ini Ya, cukup menyedihkan juga sih sebenarnya ya Walaupun ada pilihan lain kayak media fire dan juga ada kayak google drive juga Kadang ada yang upload di sana Tapi ya, ZP Share ini tuh udah kayak ikonik banget gitu kan Buat download file-file ataupun anime-anime yang terbaru gitu kan Ya, jadi itu saja sih mungkin kabar yang mungkin tidak mengenakan ya Karena mungkin bagi kalian tuh yang udah terbiasa download di sana tuh Ya jadi kayak bingung nih mau download di mana lagi gitu kan Dan kayaknya bakalan banyak yang beralih ke media fire Mungkin itu adalah salah satu pilihan untuk download dan upload Dan juga ngedownload file Terutama tuh untuk anime-anime yang terbaru ya biasanya tuh di upload gitu kan Dan kalau kalian download itu kan ada pilihan-pilihannya Dan biasanya tuh ya ZP Share ataupun media fire itu adalah pilihan yang paling mudah untuk digunakan gitu Dan ya semoga kedepannya akan ada situs-situs seperti itu yang Ya kok aku malah mendukung ya Tapi ya untuk selain download file ya itu adalah hal yang baik ya Kalau untuk yang bajakan ya ya begitulah gitu kan Ya tapi intinya mereka bakalan tutup server di akhir bulan ini Dan ya kita bakalan sulit lagi menemukan web-web yang mudah digunakan Dan gak banyak iklannya Dan gak banyak masukin kode-kode atau apalagi gitu kan Ya itu saja sih dulu mengenai berita yang cukup tidak mengenakan ya di hari ini gitu kan Dan ya itu saja dulu mengenai video kali ini Dan bagi kalian yang pernah download di sana Coba tulis di kolom komentar Ayo ngaku gitu Terima kasih telah menonton